Selamat menikmati bahwa anaknya tidak terlibat tawuran sebelum meninggal. Bahkan, AM sempat izin ke orang tuanya mau nonton bola. Rencananya hari ini keluarga korban bersama Lembaga Bantuan Hukum Padang akan mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aiyus melaporkan. Selamat menikmati Pak, ini pertama kami ingin bertanya, Pak. Sebenarnya dari mana Anda pertama kali mengetahui anak Anda ini ditemukan meninggal dunia? Hafif Maulana ini. Awalnya saya dikasih kabar sama istri saya, Pak. Pas kami mau menari anak, kan. Dipirim lewat PA, itu gambar penemuan jasad anak kami di Batang, Kurangi itu, Pak. Di bawah jembatan. Ya, artinya Bapak langsung mendatangi tempat kejadian perkara, Pak? Iya, kami langsung ke Polsek pas dapat kabar. Kami langsung ke Polsek Kurangi, Pak. Dekat dengan TKP penemuan itu, Pak. Artinya? Dan langsung kami disuruh. Langsung ke Polsek begitu ya, Pak, ya? Iya, benar, Pak. Dan mendapati bagaimana kondisi Afif saat itu, Pak? Waktu itu kami langsung ke rumah sakit Bayangkara dan mau melihat anak saya yang di situ, di rumah sakit. Dan rumah sakit menyuruh untuk menemui penyidik, baru bisa melihat. Seperti apa, Pak, kondisi Afif, Pak, ketika pertama kali Anda melihat jenazah Afif, Pak? Kondisi Afif, waktu dilihat di kamar jenazah, itu kan yang dibuka cuma bagian atas saja, Pak. Jadi belum kelihatan. Pas memandikan baru kelihatan, Pak, itu kondisinya gimana banyak lebam di punggung, di perut, di tulang rusuk juga. Di tangan juga ada, sama di paha belakang juga ada, Pak. Lalu, bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian saat itu, Pak? Apakah sudah diketahui penyebab dari meninggalnya Afif ini, Pak? Dan luka-luka yang ada di badannya? Otopsi hari Senin waktu itu, Pak, dan saya kan bikin laporan saat otopsi setelah menguburkan, saya balik lagi ke Polres untuk bikin BAP. Itu saya tanya waktu itu, Pak. Kebetulan kan surat penyerahan jenazah itu kan cuma dikasih surat mati, Pak. Tidak ada penyebab, tidak ada, ini kosong suratnya, Pak. Jadi saya tanya ke penyidik waktu BAP hari Senin malam itu, penyebab kematian anak saya apa, Pak? Ini penyebabnya pada tulang rusuk 6 sama membuat robek paru 11 cm, gitu, Pak. Tapi tidak dijelaskan ya, Pak, penyebab adanya luka robek dan luka yang lain ini, Pak? Tidak ada, Pak. Pas hari Jumat kemarin, itu kan udah 11 hari, saya tanya ke kami ke Polresta, kami menanya soal hasil otopsi, Pak. Kata polisi yang itu, dia bilang hasilnya belum keluar. Hingga saat ini belum keluar berarti hasilnya, Pak, ya? Kami belum dapat informasi soal hasil otopsi, Pak. Ya, Pak, bagaimana Anda tahu bahwa Afif ini diduga dianiaya, Pak, oleh polisi, Pak? Ya, itu kan dari posisi tubuhnya, Pak, bisa kami lihat itu kena banyak luka lebam. Baik. Ya, dan tidak ada lebam di kepala sini, Pak. Itu kata polisi, saya tidak terima polisi karena saya melompat, Pak. Karena kalau melompat dari kesaksian si Adit, itu posisian saya sebelah kiri jembatan. Harusnya kalau melompat, itu kan ditemukannya di sebelah kiri jembatan, Pak. Ini ditemukannya di tengah-tengah, di bawah kolong jembatan. Ya. Dan itu pun jatuh dari ketinggian segitu, Pak. Itu paling tidak kaki patah, tangan patah, gitu, Pak. Atau kepala pekerah. Itu di bawah itu airnya tangkal, Pak. Cuma mata kaki orang rewasa, banyak batu-batu di sana. Baik. Artinya Anda tidak melihat ada retak di bagian kepala ini yang Anda duga akan sangat mungkin terjadi jika jatuh dari ketinggian, begini, Pak. Enggak. Kalau di kepala tidak apa-apa, ada pekerah di sini, Pak. Ya. Pak, Anda apakah sudah mendapatkan kesaksian dari kawan-kawan Afif saat itu yang juga menjadi saksi? Pak? Ya, ada tujuh orang yang kami temui, Pak, yang ketengkap malam itu. Yang pertama itu kan kami temui. Dan kesaksian si Adi, waktu kami bawa ke LBH, minta keterangannya, itu kayaknya ini berbeda sama yang di Polres, kayaknya, Pak. Masalahnya si Adi bilang waktu itu setelah si Afif ini dikerumuni, setelah dia jatuh, dia ditangkap, dia sampai dikerumuni. Setelah itu tidak melihat lagi, Pak. Cuman di Polres yang berbeda, kayaknya, Pak. Baik. Pak, ini kan ada dugaan Afif ini hendak diamankan oleh pihak kepolisian ini karena ada dugaan akan melakukan tawuran. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, anak saya itu kecil baru, Pak. Setahu saya, dia tidak pernah ikut-ikut itu, Pak. Dia anaknya penakut. Dan dia jangan keluar malam, Pak. Paling rumah, dia cuma di rumah aja. Dia main di rumah kakak saya, di depan rumah, atau di tempat kosan anak-anak di sebelah rumah. Kayak gitu aja, Pak. Mungkin malam itu dia kan izin ke saya mau nonton bola di tempat, di cengkeh. Dekat rumah neneknya. Saya pikir itu dekat rumah nenek, Pak. Dan dia juga udah cena pulang, waktu itu jam 2, Pak. Afif pulang, jam 2. Jangan pulang, Pak. Kata saya, Pak. Nanti kena begal tidur di cengkeh aja, di rumah nenek, gitu, Pak. Artinya, Afif sempat berpamitan begitu, Pak, sebelum berangkat ini, Pak. Apa yang disampaikan terakhir, Pak? Terakhir itu saya nelponnya jam setengah 11, Pak. Saya telpon, Afif, udah dimana anak, udah pulang? Belum, Pak. Afif masih di cengkeh, katanya, kan. Masih di, kini, sekarang lagi di rumah kawan, mau nonton bola setengah 12, katanya, kan. Terus jam berapa pulang, Afif? Jam 2. Jangan pulang, nak. Jam 2 nanti kena begal, kata saya. Tidur aja di cengkeh, tempat naiknya, kan. Saya maksud, abis itu dikirim dia video lagi masak mie sama temen-temennya, kan. Nah, gitu, Pak. Iya. Pak, Pak Afif Naldi, bagaimana Anda mengenang sosok Afif ini, Pak? Karena Anda juga tadi menjelaskan bahwa Afif ini penakut, begitu, Pak. Tidak ada kemungkinan untuk melakukan aksi-aksi tawuran, begitu. Seperti apa, Pak? Ingatan Anda soal putra Anda? Afif ini, dia penakut, Pak. Tidur sendiri takut, demam dia nangis. Bukan dia penangis, Pak. Sakit kepala dia nangis. Jadi, nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak. Ini pasti si adik yang adanya, Pak. Karena saya malam itu bawa motor, kan, Pak. Dia mau ke hari Minggu, mau ke Goa Kelelawar, kata-kata. Maka dipinjam motor kakeknya. Apalagi, Pak, hal yang memperkuat keyakinan Anda bahwa Afif ini tidak mungkin melakukan aksi tawuran ini, Pak. Selain dia, sifatnya mungkin ada sedikit penakut, dan yang Anda jelaskan tadi, Pak. Dia kenal adik ini, kata si adik, dia baru kenal dua minggu, Pak. Dan lama ini saya tahu dia malam-malam ada di rumah, Pak. Dia saat pulang, dia ada di rumah, dia selalu di rumah pulang. Malam itu, dia mau pinjam motor kakeknya. Rencana Bapak untuk melapor ke Komnas HAM, seperti apa, Pak, perkembangannya, Pak? Ya, rencana kami mau melapor ke Komnas HAM yang di Jakarta, kalau nggak salah. Kalau yang di sini kan sudah, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Afinaldi. Kami kembali mengucapkan turut berduka, Pak, atas kehilangan Anda dari Afif Maulana. Semoga Anda dan Ibu diberi kesabaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan ketua RT, Abdul Pasren. Warga mendesak, Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentangkan sepanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban Vita. Keluarga terpidana memohon kepada bapak polisi yang terhormat kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren. Kuna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mif Tahudin Ainis melaporkan. Pemirsa, keluarga dari tujuh narapidana berkumpul di salah satu rumah orang tua Eko Ramadani. Mereka menandatangani surat kuasa untuk melakukan pelaporan mantan ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri. Pelaporan tersebut dikuasakan kepada advokasi asosiasi advokat peradi. Sementara kesaksian Abdul Pasren dianggap sangat memberatkan hingga ketujuh narapidana ditahan. Terlebih, Pasren selama ini menghilang dan sulit untuk ditemui hingga terkesan sengaja menghindar. Pelaporan sendiri, rencananya akan dilakukan hari ini pukul 2 siang nanti bersama perwakilan dari peradi ke Mabes Polri bersama ketujuh keluarga narapidana. Demi mengikuti PPDB di SMA 1 Jawilan Serang, Banten ratusan orang tua siswa rela mengantri sejak sebuah. Kami menyadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di Anyu Siang, pemirsa orang tua siswa menggelar unjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sistem PPDB dikritik melahirkan praktik jual-beli bangku. Puluhan orang tua siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di jalan di Ponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai, selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual-beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga, kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi. Sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini, ini kan dibagi, kuota afirmasi KETM Murni itu hanya 15 persen dan 5 persen untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu, kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau FDLB. Jadi kan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini dan untuk PPDB yang akan datang, jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainyus melaporkan. Pemirsa hari kedua pelaksanaan pendaftaran peserta didik online jalur zonasi di SMA 4 Jakarta berlangsung kodusif. Meskipun PPDB sudah dilakukan secara online, namun masih ada orang tua calon peserta didik baru yang datang ke sekolah karena terkendala secara teknis. Sejumlah orang tua calon peserta didik baru masih datang langsung ke sekolah meskipun PPDB sudah dilakukan secara daring. Terhitung sejak tanggal 20 Juni lalu, ada sekitar 50 CPDB yang datang secara langsung untuk menanyakan proses PPDB online di SMA 4 Jakarta. Sebagian besar, CPDB terkendala pada teknis pendaftaran khususnya yang berkaitan dengan pengajuan akun. PPDB online jalur zonasi dibuka sejak 24 Juni hingga 26 Juni pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan diumumkan pada 26 Juni pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan rekan Galupandu di SMA 4 Jakarta. Selamat siang, Galupandu. Seperti apa proses pendaftaran PPDB jalur zonasi di sana? Silakan. Selamat siang, Yasmin dan pemirsa proses pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru jalur zonasi. Secara daring hari ini di SMA 4 Jakarta telah memasuki hari kedua, telah dibuka sejak 24 Juni kemarin hingga akan ditutup pada besok 26 Juni pukul 2 siang. Dan pelaksanaan berlangsung lancar serta kondusif, kami memantau sejak pagi tadi ada beberapa orang tua dari calon peserta didik baru yang hadir ke sini. Meskipun pendaftaran sudah dilakukan secara daring, namun masih banyak yang kebingungan atau masih memastikan bahwa berkas-berkas yang sudah mereka masukkan secara online sudah diterima dengan baik. Dan sejauh ini kendala yang dialami oleh para orang tua maupun para peserta didik adalah berkaitan dengan pembuatan akun atau pengajuan akun sehingga mereka memastikan bagaimana cara-cara teknis untuk melakukan pendaftaran secara online dalam peserta didik baru di jalur zonasi ini. Dan diketahui bahwa mereka yang mendaftar di jalur zonasi ini dibagi menjadi 3 zona yaitu zona 1, 2, dan 3. Yaitu zona prioritas pertama adalah mereka yang tinggal berbatasan langsung dengan RT tempat sekolah atau wilayah sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tinggal di sekitar lingkungan RT tempat sekolah ada. Kemudian yang prioritas ketiga adalah mereka yang tinggal satu kelurahan atau satu kesempatan dengan sekolah tersebut. Sehingga bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam zona tersebut akan dialihkan untuk ke zona sekolah lainnya. Sementara itu untuk mengetahui bagaimana prosesi atau jalannya pendaftaran peserta didik baru di jalur zonasi SMA 4 ini kita sudah ada wawancara bersama dengan ketua pelaksana PPDB SMA 4 yaitu Ibu Siti Rusmiati dalam wawancara kami berikut ini. Untuk pelaksanaan PPDB secara online di SMA 4 Jakarta terlaksana dengan baik ya sejauh ini kami tidak mengalami kendala yang sangat berarti dan juga dari pihak ACPDB atau orang tua ACPDB mereka juga banyak yang melakukan pendaftaran secara online. Bu ini banyak wali murid yang sudah datang sejak tanggal 20 Juni ya ke sini untuk menanyakan proses pendaftaran secara online di sini. Ini seperti apa Bu? Ya untuk orang tua ya ataupun CPDB yang memang datang ke SMA 4 kebanyakan dari mereka datang ke sekolah itu menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan PPDB-nya kemudian teknis untuk pendaftarannya sama juga jalur dan juga teknik-teknik atau tanggal-tanggal dari proses pendaftaran tersebut. Artinya untuk wali murid atau peserta didik yang sudah memahami cara pendaftaran secara online tidak harus datang ke sini ya Bu? Betul. Untuk orang tua atau CPDB yang memang sudah memahami bagaimana sistem dan juga proses pendaftaran secara online mereka bisa langsung melakukan secara online untuk proses pendaftarannya seperti itu. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Ya Yasmin dan pemirsa perlu diketahui pula bahwa jalur masuk dalam PPDB di tahun ajaran ini juga ada beberapa. Yang pertama sudah dilakukan sebelumnya itu jalur afirmasi dan juga jalur prestasi kemudian sekarang kita masuk di jalur zonasi sampai tanggal 26 Juni pukul 2 siang nanti dan akan diumumkan pada pukul 5 sore. Artinya setelah diterima menjadi PDB maka para peserta didik baru ini harus melakukan pendaftaran ulang untuk memastikan bahwa mereka diterima di sekolah yang dituju. Dan terakhir adalah jalur PTO atau pemindah tugasan tugas orang tua dan juga jalur anak guru dan juga kertanaga pendidikan. Sementara demikian dapat diinformasikan balik ke Anda Yasmin. Ya baik, terima kasih Galupando melaporkan langsung dari SMA Negeri 4 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Demi mengikuti PPDB di SMA Negeri 1 Jawilan Serang, Banten ratusan orang tua siswa rela antri sejak pukul 5 pagi. Mereka rela datang subuh agar mendapat nomor pendaftaran lebih awal. Ratusan orang tua siswa rela antri sejak pukul 5 pagi demi mengantri dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 di SMA Negeri 1 Jawilan Serang. Mereka rela datang dari subuh dengan harapan mendapat nomor pendaftaran lebih awal. Sementara pendaftaran sendiri baru dibuka pada pukul 8 pagi. Nomor ya sekitar jam jam setengah tujuh. Dari kemarin itu antrian dari jam sekitar jam empat subuh itu udah antri. Sementara itu, pihak sekolah menyebut antrian panjang ini terjadi karena antusiasme orang tua murid untuk menyukurkan anaknya di SMA 1 Jawilan. Hari kedua kita antrian panjang karena ini antusiasme masyarakat tinggi untuk melanjutkan pendidikan bagi putra putrinya. Adapun antrian itu, ada lain supaya tertibu. Dalam PPDB ini, pihak sekolah menyiapkan empat jalur yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Jalur yang paling banyak diminati orang tua calon siswa adalah jalur zonasi karena menyediakan porsi 50 persen. Sementara jalur afirmasi sebanyak 15 persen. Jalur perpindahan tugas orang tua 5 persen dan jalur prestasi 30 persen. Dari Serang, Banten, Mahesha Apriyandi, Ainews melaporkan. Tangis harum mewarnai kepulangan Jemaah Haji di Asram Haji, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lengkapnya saat lagi tetap-tetap bersama kami di Ainews ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainews yang pemirsa. Tangis histeris mewarnai kepulangan Jemaah Haji di Asram Haji, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah anggota keluarga bahkan nekat menerobos pagar lantaran tidak sanggup menahan luapan rasa rindu. Keluarga Jemaah Haji menangis histeris menumpahkan rasa rindu yang memuncak saat menjemput kepulangan Jemaah Haji di Asrama Haji, Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan, sejumlah anggota keluarga Jemaah nekat menerobos pagar Asrama Haji. Anitta, warga Palembang terharu bisa kembali bertemu dengan sang ibunda setelah ditinggalkan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Anitta bersyukur karena ibunya yang berusia 68 tahun sempat sakit saat di Tanah Suci bisa selamat dengan sehat tiba di Indonesia kembali. Jemaah Haji kalau terdua ini insya Allah tetap 450 Jemaah Haji. Tapi ada satu orang sudah meninggal dunia, digantikan ada dari Tanah Zul, dari Mora Enin, dua orang, dan kemudian lagi ada dua orang dirawat di rumah sakit King Abdul Aziz Mekah. Kloter kedua yang baru saja tiba ini merupakan gabungan dari kota Palembang, kota Lubuklinggau, dan kabupaten Muratara. Setibanya di Asrama Haji, mereka mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pengajakan kelengkapan administrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews, melaporkan. Pemirsa rombongan Jemaah Haji asal Amungan, Jawa Timur telah tiwa di Tanah Air pada Senin pagi. Kepulangan rombongan Jemaah Haji ini disambut isak tangis bahagia oleh para keluarga. Beginilah isak tangis bahagia yang mewarnai kedatangan Jemaah Haji di Lamongan, Jawa Timur. Tangisan para keluarga Jemaah Haji tak terbendung setelah sebulan lebih mereka tak berjumpa karena harus menunaikan rukun Islam kelima. Bahkan seorang Jemaah langsung sujud syukur setelah turun dari bus. Mereka tak bisa menggambarkan kebahagiaannya bertamu ke rumah Allah. Para Jemaah Haji ini mengaku sangat bahagia. Bisa menunaikan ibadah haji dan kembali ke kampung halaman setelah 42 hari lamanya tak bertemu dengan sanak keluarga. Alhamdulillah, bahagia sekali. Insya Allah, mudah-mudahan mampur. Buk, berapa hari gak ketemu keluarga? 42 hari. Kangen ya? Kangen banget ketemu keluarga. Harapannya apa, bu? Harapannya mudah-mudahan anak cucuku paling sehat. Sementara itu jumlah Jemaah Haji dari KBIHU Masjid Agung Lamongan sebanyak 223 orang. Sedangkan total Jemaah Haji Lamongan per tahun ini mencapai 1.880 jemaah atau meningkat jika dibanding tahun lalu. Dari Lamongan, Abdul Wahid Ainius melaporkan. Pemirsa sebanyak 50 Jemaah Haji asal Indonesia yang menerima undangan khusus dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Selama menjalani ibadah Haji Pemirsa, tamu undangan mendapatkan fasilitas mewah dari Raja Salman. Setibahnya di Jakarta, para Jemaah disambut hangat dan menjalani prosesi doa bersama untuk lanseran kepulauan mereka ke tanah air. Sejumlah tokoh penting pun hadir menyambut diantaranya Wakil Ketua PBN Uzulfa Mustafa dan dirjemah Bimas Islam Kemena Kamarudin Amin. Salah satu penerima undangan Haji Raja Salman ungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan luar biasa ini. Haji pertama. Haji pertama. Kesannya apa? Kesannya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Mulai dari pada saat memulang kakak, menasik, sampai pada kebulangan itu semua diurus oleh Kerajaan Pemerintah Arab Saudi. Kerajaan, khususnya untuk Raja Salman. Luar biasa pelayanan. Bintang lima ya Pak ya? Ya, semuanya hotel bintang lima. Termasuk pelayanan di Arafah, Ustadifa, maupun di Minah. Ya, luar biasa. Selama jadi Jemaah Haji Undangan Raja Salman, 50 WNI memaksanakan ibadah haji selama 17 hari. Mereka mendapatkan fasilitas mewah termasuk hotel bintang lima. Para Jemaah pun berharap Raja Salman dapat terus memberikan undangan kepada masyarakat Indonesia yang berkontribusi terhadap kemajuan agama Islam. Dari Tangerang, Banten, Ibu dan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat beraktifitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa!